Adonan dibuat dari telur dan gula Dikocok sampai mengembang dan berwarna pucat Atap bibi, kunci kelezaban bolu salah satunya terletak pada proses ini Yaitu mengaduk adonan dengan cepat dan bahan yang digunakan harus dalam suhu ruangan Jika dua hal tadi sudah dilakukan, kue bolu dijamin akan mengembang sempurna Selanjutnya, tambahkan minyak goreng, tepung, dan tusu Aduk lagi sampai benar-benar berata Siapa yang suka warna? Tunjuk tangan Kalau aku sih suka warna biru Kakak juga mau bikin adonan dengan warna kuning dan merah Oh ya teman, kue bolu dan lapis legit sama-sama dimasak dengan cara dipanggang Bedanya, kue bolu tampilannya lebih beraneka ragam Nah, seperti ini Ini dia teman, alat panggang tradisional yang tadi aku bilang Alat masak warisan berharga ini kami sebut jambangan Gak hanya untuk memanggang kue bolu Jambangan biasa kami pakai juga untuk membuat berbagai jenis kue tradisional Lampung lainnya Uniknya, jambangan dibuat dengan dua sumber panas Yaitu dari api tungku dan panas atas dari pembakaran sabut kelapa Untuk menyalurkan sumber panas, jambangan diisi dengan pasir Kata Bibi, pasir ini berfungsi untuk menjaga bagian dalam tetap panas sehingga kue cepat matang Wih, sudah matang nih Sekarang tinggal kita tambahkan manis tambilin-mbilinnya Bolo siap untuk digulung Untuk yang satu ini, biar Bibi aja yang mengerjakan Daripada berantakan Ini dia, kue bolu gulung isi manisan belimbing bulu Ayo, siapa mau coba? Selamat makan Rasanya enak banget Ya kan kak, rasa mas belimbingnya masih terasa di lidah Terima kasih